assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan mermajin channel di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memotong celana agar suatu saat bisa dipanjangkan kembali ini celananya sudah saya tandai dengan kapur seperti ini nanti yang bagian ini akan kita garis sesuai ukuran yang kita inginkan seperti ini caranya untuk menggarisnya saya menggunakan penggaris seperti ini ini garisan yang biasa umum kita gunakan lebarnya sekitar 3 cm tinggal kita garis seperti ini setelah garis utama kita buat langkah selanjutnya adalah memberi sisa kain ke bawah seperti ini sekitar 3 cm nah sisa 3 cm ini berfungsi agar suatu saat ketika celana ini sudah terlalu pendek bisa kita panjangkan dengan membuka sisa kain yang 3 cm ini seperti ini setelah kita garis lebar jaraknya setara dengan penggaris yang kita gunakan tadi kemudian tinggal kita potong bagian bawahnya untuk lipatannya nanti hasilnya akan mirip dengan lipatan celana aslinya tinggal kita potong cukup mudah dengan memotong seperti ini untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan tentang video menarik dan bermanfaat lain dari channel ini setelah terpotong seperti ini langkah selanjutnya bisa kita lipat saya melipatnya sekitar dua lipatan agar lipatan ini tidak terlalu lebar melipatnya seperti ini kita lipat dua lipatan ke dalam atau juga bisa kita lipat keluar tergantung selera kita dalam menjahitnya seperti ini jika terlihat dari luar hasilnya akan terlihat seperti semula ini menggunakan lipatan dua kali kalau kita menggunakan satu lipatan nanti jarak antara jahitan sampai ke bawah itu akan terlihat lebih lebar dengan menggunakan cara seperti ini jika suatu saat ingin dipanjangkan ujung ini kita obras kemudian kita lipat kecil seperti ini bisa kita lipat setengah senti ini akan membuat celana jauh lebih panjang ketika celana yang kita pakai itu sudah terlalu pendek seperti ini saya ukur dua setengah sentimeter itu lumayan untuk menambah panjangnya demikian tipsnya teman-teman terimakasih telah menonton video ini sampai akhir semoga bermanfaat dan nantikan video-video menarik lain dari Jepar Majin channel